Pemirsa sopir mobil travel tewas ditabrak sebuah minibus saat menurunkan penumpang di pinggir jalan raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diduga pegemudi minibus itu pergedaran dalam keadaan mampuk. Jenazah Ahmad Saiful, sopir mobil travel ini terkeletak di pinggir jalan raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada Sabtu Dinihari, warga kuningan Jawa Barat ini tewas usai ditabrak minibus yang melaju kencang dari arah belakang mobil. Kerasnya hantaman menyebabkan bodi belakang mobil travel pun ringset, sedangkan minibus yang menabrak rusak di bagian depan. Kecelakaan bermula saat mobil travel menghentikan kendaraan untuk menurunkan seorang penumpang. Saat mengambil tas penumpang dari bagasi, minibus melaju kencang tidak terkendali hingga akhirnya menabrak mobil travel dan supirnya. Pengemudi minibus diduga mengemudi dalam keadaan mabuk. Pengemudi minibus yang menabrak mobil travel mengalami luka ringan, kini pun dibawa ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara jasad sopir travel dibawa ke rumah sakit Cipto Mangungkusumo. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews melaporkan.